Intro Ini sekelumit kisah yang sepertinya jarang diketahui Kisah Komandan RPKAD Marah di Istana Bogor Kisah Komandan RPKAD Marah di Istana Bogor ini merupakan bagian dari peristiwa sejarah kelam pemberontakan G30 SPKI yang meletus pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Adapun Komandan RPKAD yang dimaksud adalah Kolonel Sarwo Edi Wibowo Sementara RPKAD tak lain adalah resimen para Komando Angkatan Darat Kesatuan Pasukan Khusus TNI AD yang sekarang bernama Komando Pasukan Khusus Kopassus Dikutip dari buku, Sarwo Edi dan Tragedi 1965 yang ditulis Peter Kasenda Diceritakan, lepas tengah hari pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo Mayor Gunawan Wibisono Laksda Udara Sri Mulyono Herlambang dan Komodor Udara Ignatius Dewanto bertolak ke Bogor dengan menggunakan helikopter kepresidenan Sikorsky yang diterbangkan oleh Kolonel Karjono Ketika itu, pasukan resimen para Komando Angkatan Darat Pasukan elit yang kini bernama Kopassus sudah menguasai pangkalan udara Halim Perdana Khusumat Pasukan Komando ini diperintahkan Pangkostrat Majen Soeharto untuk menguasai Halim karena disinyalir wilayah tersebut jadi basis kelompok G30 SPKI Selain untuk mengantisipasi serangan dari pihak Auri karena saat itu ada info intelijen jika Auri akan melakukan serangan ke Markas Khusumat menurut Peter Kasenda dalam bukunya sehari sebelumnya helikopter yang membawa Kolonel Sarwo Edi ke Istana Bogor itu digunakan oleh Komandan Resimen Cakrabi Rawa Brighian Sabur ke pangkalan Halim Perdana Khusuma lalu mengikuti perjalanan Presiden Soekarno menuju ke Istana Bogor lewat darat Setibanya di Bogor, Sabur memerintahkan melalui radio agar helikopter tidak mendarat di Istana Bogor karena Soekarno sedang istirahat Akhirnya, helikopter mendarat di pangkalan Semplat Bogor, perjalanan ke Istana dilakukan lewat darat Di Istana Bogor, Kolonel Sarwo Edi Wibowo sempat marah karena pistolnya diminta untuk diserahkan kepada piket Cakrabi Rawa Ia menolak menyerahkan senjatanya Menurut Peter Kasenda, kedatangan Sarwo Edi di Istana Bogor tidak membawa hasil karena Majen Soeharto telah kembali ke Jakarta lewat darat Ketika itu, Sarwo Edi pergi ke Bogor untuk sekalian bertemu dengan Majen Soeharto karena berdasarkan informasi dari Sri Mulyono Herlambang Pangkostrat Majen Soeharto juga akan pergi ke Istana Bogor menemui Bung Karno Di Istana Bogor bertemu dengan Presiden Soekarno Dalam pertemuan dengan Bung Karno Sarwo Edi diberi penjelasan oleh Soekarno soal peristiwa gerakan 30 September Pernyataan Bung Karno tentang peristiwa berdarah itu mirip dengan keterangan yang diberikan kepada Soeharto yaitu apa yang terjadi merupakan hal yang biasa dalam revolusi Soekarno mengatakan kepada Sarwo Edi apa yang terjadi dengan G30S hanya satu riak kecil di samudera revolusi Pernyataan Bung Karno itu membuat Sarwo Edi kecewa berat karena menganggap biasa peristiwa penculikan para jenderal pimpinan teras angkatan darat dan gerakan 30 September itu sendiri Sembari memendam kecewa Sarwo Edi hanya diam saja mendengarkan Bung Karno Di Bogor, Bung Karno sempat menulis nota untuk penghentian tembak menembak kepada Brigjen Suparjo Langkah Bung Karno itu juga membuat Sarwo Edi heran Kenapa Suparjo? Nota itu dibawa oleh komodor udara Ignatius Dewanto Menurut Laksda Udara Sri Mulyono Herlambang Soekarno juga memberikan nota penghentian tembak menembak kepada Sarwo Edi Wibowo Setelah menghadap Presiden Soekarno Kolonel Sarwo Edi Wibowo Mayor Gunawan Wibisono Laksda Udara Sri Mulyono Herlambang dan komodor udara Ignatius Dewanto kembali ke pangkalan udara Halim Perdana Kusuma dengan helikopter Mereka tiba di pangkalan Halim Perdana Kusuma pukul 16 sore Berarti 1 jam sebelum wawenang yang diberikan kepada Mayor C.I. Santosa untuk mengambil tindakan balasan yang dianggap perlu mulai berlaku Setelah itu Sarwo Edi Wibowo Sarwo Edi Wibowo menunggu Majen Soeharto dalam perjalanan dari Bogor ke Jakarta lewat Cijantung Pada waktu itu jalan dalam keadaan rusak dan jalan tol Jakarta Bogor belum ada di pertigaan jalan Jakarta bypass dekat pangkalan Halim Perdana Kusuma kendaraan Soeharto yang diiringi pengawal berhenti Sarwo Edi Wibowo turun dari panser Saracen dan langsung menghadapnya Sarwo Edi melaporkan menyusul Soeharto ke Bogor untuk menyampaikan laporan tapi ia hanya bertemu dengan Soekarno Soeharto memerintahkan agar pasukan RPKAD segera ditarik dan mencari nasib para jenderal yang diculik oleh gerombolan Labkol Untung Syamsuri Perintah penarikan pasukan oleh Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo dilaksanakan oleh Mayor C.I. Santosa dengan menarik seluruh pasukan RPKAD yang berjumlah 600 orang dari pangkalan Halim Perdana Kusuma pada pukul 22 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton!